Kondisi sungai di Indonesia sejak beberapa dekade memang sudah disadari kerusakannya, baik pencemarannya maupun debitnya yang tidak stabil di masing kemarau sangat. Usaha-usaha itu lebih kecil-kecil dan terpencar, sementara usaha-usaha pemerintah menurut saya lebih banyak bersifat solusi konstruksi, solusi menata bantaran dan bukan menatanya secara keseluruhan. Dengan manusianya, dengan penyebab masalah baik volume maupun kualitas airnya, serta juga tidak melihat secara ekosistem sungai dengan daerah aliran sungainya dari hulu ke hilir. Sehingga penyelesaian di masa lalu itu sepotong-sepotong, sehingga bukannya menyelesaikan masalah, masalah itu semakin parah gitu ya. Beberapa kelompok masyarakat di Indonesia sudah melakukan berbagai aksi sebagai bentuk kepeduliannya terhadap sungai-sungai di Indonesia. Yayasan Mitra Insani di Pekanbaru, Sumatera, Komunitas Peduli Ciliwung di Bogor, Jawa Barat, dan Ekoton di Surabaya, Jawa Timur adalah beberapa kelompok masyarakat yang peduli terhadap sungai yang ada di wilayah mereka. Dengan dukungan sebuah lembaga internasional dari Belanda, yaitu Both Ends, mereka menginisiasi Indowater Community of Practice untuk mengembangkan model partisipasi masyarakat yang memilikan solusi bagi permasalahan pengelolaan terpadu wilayah sungai. Mengembangkan platform dan menggunakan pendekatan negosiasi sebagai alat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia dalam berbagai level dan bagaimana masyarakat bisa duduk pada posisi yang sama, kemudian mendapatkan akses yang baik terhadap informasi sehingga kami ingin membangun bagaimana masyarakat atau multi-stakeholder dapat bergerak bersama, berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kami ingin sekali untuk merangkul kearifan lokal dan mengimplementasikannya dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Sungai Kampar yang berada di Pulau Sumatera tampaknya relatif tidak tersentuh. Air sungai di kawasan ini masih bersih dan jernih. Namun, para nelayan di bagian hilir mengeluh karena jumlah tangkapan ikan mereka menurun. Meningkatnya jumlah perkebunan skala besar diduga menjadi penyebab tingginya jumlah sedimentasi di sungai. Penggunaan pestisi dari perkebunan juga turut memberikan dampak terhadap hasil tangkapan ikan mereka. Baik di pertanian atau di nelayan sudah sangat sulit. Karena pencemeran lingkungannya sudah sangat kuat di sungai Kampar ini. Sehingga akhirnya kalau di musim-musim kemarau, musim-musim tertentu, akhirnya belum mut. Sehingga ikan-ikan sama hati juga banyak yang mati, banyak yang lari mungkin. Untuk menyuarakan keluhan mereka, sebuah lembaga lokal di Pekanbaru, yaitu Yayasan Mitra Insani memfasilitasi para stakeholder untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah aliran sungai atau DAS Kampar. Ada satu platform yang ingin kami sampaikan dalam proses pengelolaan sumber daya air terpadu, khususnya di daerah aliran sungai Kampar. Peran dan suara masyarakat yang hidup di sekitar DAS Kampar ini menjadi poin penting dalam penyelamatan DAS Kampar. Namun dalam skema dan implementasi oleh pemerintah dan para pihak yang bertanggung jawab dengan pengelolaan DAS Kampar, sangat tidak diberikan ruang. Sehingga yang kami lakukan adalah mencoba menganalisis permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi di setiap daerah di aliran sungai Kampar. Ada tiga site yang kita coba identifikasi. Site pertama itu di kawasan hulu sungai Kampar, yang kedua di kawasan tengahnya, dan yang terakhir di kawasan hilirnya. Nah kami menemukan banyak permasalahan yang mereka hadapi. Khususnya terbesar adalah berkurangnya kualitas air, sumber air, sumber air di daerah aliran sungai Kampar. Nah melalui itu kami mencoba melakukan sebuah analisis bersama atau joint problem analysis bersama dengan pemangku kepentingan. Memang tidak resmi, tetapi kami menghimpun para pihak untuk bisa duduk bersama dan melibatkan masyarakat sehingga masyarakat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat bisa didengarkan bersama oleh mereka. Terletak di provinsi yang padat penduduk, Sungai Ciliwung adalah sungai yang sangat sering dibicarakan, apalagi jika sudah memasuki musim penghujan dan berdampak banjir terhadap ibu kota negara Indonesia. Sungai Ciliwung adalah sungai yang fenomenal, sungai yang sangat terkenal, apalagi kalau sedang banjir. Sungai ini juga terkenal dengan sampahnya, limbah rumah tangga, dan juga okupasi bantaran sungai untuk vila dan pemukiman. Untuk Anda ketahui, sungai Ciliwung ini merupakan salah satu sumber air bersih warga Bogor dan warga kota Depok. Komunitas peduli Ciliwung Bogor sejak tujuh tahun terakhir tiada henti untuk mengajak warga kota Bogor dan sekitarnya untuk menyelamatkan sungai Ciliwung dari sampah. Mendorong pemerintah kota Bogor untuk mencari solusi agar warga kota tidak lagi membuang sampah ke sungai Ciliwung. Ribuan orang setiap tahunnya diajak untuk turun ke sungai dan bersama-sama membersihkan sungai Ciliwung dari sampah. Saya ingin bersama-sama komunitas, bersama-sama warga kita mengeroyok das Ciliwung ini tidak saja untuk meninggalkan beban dari warga Jakarta karena ada volume air, banjir, dan sebagainya tetapi juga untuk keselamatan warga yang tinggal di bantaran sungai dan juga faktor keindahan dan kebersihan kota. Kawasan puncak yang merupakan hulu sungai Ciliwung ternyata juga menjadi hulu permasalahan sungai Ciliwung. Konversi kawasan resapan air dan sepadan sungai, sampah, perubahan budaya, dan sosial masyarakat di kawasan puncak. KPC Bogor bersama Institut Pertanian Bogor, Forest Watch Indonesia, Telapak Badan Teritori Jawa Bagian Barat, Ciliwung Institut dan Komunitas Rukur Awi sejak tahun lalu menginisiasi sebuah konsorsium penyelamatan kawasan puncak. Konsorsium melakukan riset aksi di dua desa di kawasan hulu yaitu desa Tugu Utara dan Tugu Selatan. Sebuah riset yang sederhana yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan aksi yang logis dan terstruktur. Konsorsium juga melakukan berbagai pertemuan dengan para stakeholder untuk membangun komitmen bersama dalam menyelamatkan kawasan puncak. Dari hasil riset, terdapat empat kelompok masalah utama yang dihadapi oleh kawasan puncak. Masalah sampah dan sumber daya air, pertanahan dan status kawasan, sosial dan budaya, serta masalah ekonomi dan pariwisata. Kawasan puncak itu kalau menurut saya suatu contoh bagaimana ketidakjelasan tata ruang. Ada perbedaan antara berbagai aturan ya. Menurut RTRW Kabupaten masuk butan lindung, menurut ketentuan kawasan hutan dia masuk APL, tapi di lapangan perkebunan. Ini kira-kira sekarang ada di situasi seperti itu. Saya terima kasih juga kepada komunitas penyelamat Ciribo ini. Saya sangat setuju dengan tema yang diambil yaitu sinesi penyelamatan Ciribo dari bergerak dari bulu. Kalisurabaya adalah bagian dari Delta Berantas di Jawa Timur. Kondisi Kalisurabaya bagian hilir mengalami degradasi lingkungan yang semakin parah. Namun, di bagian hulu masih menyimpan potensi sumber daya perikanan. Kondisi habitat riparian alami juga masih ada sehingga harus dilindungi. Kalisurabaya merupakan sungai yang sangat vital bagi masyarakat kota Surabaya karena 98 persen bahan-bahanku air minum BDM kota Surabaya itu berasal dari sungai ini. Namun, 20 tahun terakhir itu hilang hubungan positif antara manusia dengan sungainya. Sungai berubah menjadi tempat sampah, sungai menjadi tempat pengolah limbah, dan pemerintah tidak mampu mengendalikan pencemaran sehingga menurunkan kualitas yang menyebabkan mati ikan di Kalisurabaya. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga sungai, ekoton mengenalkan potensi perikanan Kali Surabaya kepada masyarakat lokal dan generasi muda. Mereka melatih para pelajar untuk memantau kualitas air sungai dengan pengamatan jumlah serangga dan mikroorganisme di sungai sebagai indikator untuk kualitas air. Melakukan sensus ikan Kalibrantas untuk mengidentifikasi potensi perikanan Kalibrantas dengan mengintegrasikan pengetahuan lokal dari komunitas nelayan Sekarmulia Kalibrantas. Ekoton juga mengusulkan 7 km Kalisurabaya-Kawasan Hulu agar dicadangkan sebagai kawasan konservasi suwaka ikan. Kalisurabaya-Hulu memenuhi kriteria ekologi sebagai habitat alami ikan papar yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi. Suwaka ikan ini adalah pendekatan indikator ikan menjadi ketarikan bagi semua pihak. Kita semua manusia kan saling mencintai melakukan hidup. Jadi ada perusahaan, ada masyarakat di kota, ada masyarakat di desa. Mereka semua tertarik dengan kehidupan. Ada ikan di sungai. Selama ini pemerintah menggunakan parameter yang kita anggap sulit untuk ditangkap menjadi indikator kerusakan seperti parameter fisika, kimia, dan logam berat. Baru semacam indikator baru di mana orang membicarakan untuk bersama-sama menyelamatkan makhluk hidup ini, yang bernama ikan. Maka suwaka ikan adalah bentuk agar masyarakat semua, pemerintah, industri, dan pelaku-pelaku yang terkait dengan Kali Surabaya untuk duduk bersama dan bersama-sama berupaya berkompet untuk menyelamatkan ikan di Kali Surabaya. Maka suwaka ikan adalah sebuah kunci untuk kita bersama berbicara menyelamatkan Kali Surabaya. Hasil kajian disampaikan kepada pemerintah Provinsi Surabaya sekaligus mengusulkan penetapan suwaka ikan Kali Surabaya kepada Gubernur Jawa Timur. Tahun 2013, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pembentukan tim pengelola kawasan suwaka ikan Kali Surabaya. Langkah ini sebagai platform koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi untuk menyelaraskan dan menyusun perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pelindungan habitat ikan dan pemanfaatan potensi perikanan Kali Surabaya. Pembangunan serius tentang kualitas hidup, yaitu air. Mas Pergi CS kemudian minta Kali Surabaya ini dikelola antara LSM, tanda petik, dengan pemerintah. Saya setuju. Dan kemudian ada suwaka ikan yang diusulkan, dan kemudian ada peraturan Gubernur dan kerjasama yang kita lakukan. Mengapa ini? Ini bagian juga learning untuk masyarakat Jawa Timur, tapi juga langsung agar air minum di air bersih dari Surabaya menjadi air minum di Surabaya. Saya kira harus ditularkan ini ke tempat lain, tapi di Jawa Timur sudah jadi gerakan ini. Indowatercorp bertujuan untuk mendukung institusi pemerintah pada berbagai tingkatan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air melalui penerapan partisipasi masyarakat dalam semua tahapan pengelolaan terpadu wilayah sungai. Indowatercorp berupaya untuk mengembangkan model partisipasi masyarakat dengan pendekatan negosiasi yang memberikan solusi pada permasalahan pengelolaan terpadu wilayah sungai. Untuk memelihara keberlanjutan fungsi sungai bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!